Hey guys, it's me Viana and welcome back to my channel Look, aku hari ini rapi dan sleek banget Dan ini aku masih bareface soalnya aku bakalan kasih tutorial makeup wedding aku buat kalian Mungkin ada yang belum tau, jadi kemarin itu pas aku wedding, aku makeup sendiri guys Untuk pagi maupun yang malemnya Dan aku tuh udah mencoba beberapa set makeup untuk trial ketika beberapa bulan sebelum hari H Dan yang hari ini bakal aku tunjukin kalian itu adalah yang paling works, paling oke untuk cuaca panas Dan at least itu works di kulit aku Jadi aku harap semoga cocok juga sama kulit kalian Nah sebelum kita mulai ke tutorialnya, aku mau kasih sedikit tips dulu Menurut aku setelah melewati berbagai trial and error Yang paling berpengaruh itu sebenernya adalah kondisi kulit kita guys Jadi penting banget buat ngerawat dari jauh-jauh hari Setelah aku wedding kemarin, itu bener-bener DM aku banyak banget yang nanya Kak, kakak tuh puasa skincare gak sih? Sebenernya kalo aku ya, aku kurang setuju sama puasa skincare itu sebelum wedding Soalnya menurut aku kalo kondisi kulit kita gak oke Misal terlalu kering atau terlalu berminyak karena gak pake skincare Itu bakal ngefek banget ke hari H-nya gitu loh Apalagi kalo misal aku kan pengen achieve look-nya itu yang bener-bener natural Terus yang complexion-nya itu nanti bakal keliatan kayak second skin Untuk bikin look seperti itu menurut aku paling penting adalah kondisi kulitnya harus lembab Kalo aku sendiri semakin deket hari H itu malah aku sama sekali gak perawatan Aku terakhir perawatan kalo gak salah itu Hamin sebulan lebih Itu aku ke dokter untuk ekstraksi komedo doang Dan waktu aku wedding itu karena aku belum sempet ekstraksi Jadinya ada beberapa area yang masih keliatan ada komedonya sedikit Jadi waktu wedding sebenernya kulit aku gak emulus banget juga sih Tetep normal lah ada teksturnya sedikit gitu Tapi itu juga buat aku sudah cukup bagus gitu untuk hari H Nah jadi balik lagi kalo misal kita pengen achieve look-nya itu Complexion-nya smooth dan juga flawless Skin barrier kita tuh bener-bener harus dijaga guys Disini aku sekaligus mau memperkenalkan ke kalian Lineup dari serangkaian Healthy Skincare Marina Expert Wet & Glow Produknya ada dua jenis yaitu ada whip facial foam dan juga ada moisturizing gel Dan ini tuh multifungsi ya guys Bisa dipake sebagai pelembab, base makeup, ataupun sleeping mask Ini kemarin malem aku abis pake and it turns out really great di kulit aku Paling berasa itu pas baru bangun biasa kulitnya kan agak kering ya Dan agak merah-merah Tapi setelah pake ini paginya tuh bener-bener berasa lembab banget Variannya ada tiga bisa dicocokin sama kondisi kulit kalian masing-masing Yang aku pake itu yang biru yaitu Hydralog untuk kulit kering Terus ada Acne Clear, ini untuk kulit oily dan acne prone skin Dan yang terakhir ini sebenernya untuk all skin type tapi lebih ke mencerahkan Namanya itu Bright Booster Serangkaian produk ini tuh dilengkapi dengan kandungan Active Expert Niacinamide dan juga Ceramide Makanya bagus banget untuk menjaga skin dari kita Dan membantu proses meregenerasi sel kulit dan membuat kulit wajah semakin cerah dan glowing Untuk tekstur dari whip facial foam ini menurut aku bener-bener kayak whip cream Jadi ketika udah kena air dan digosok Dia berubah menjadi busa yang lembut banget dan lumayan banyak Tapi setelah kita bilas itu gak berasa kering Soalnya dia punya kandungan hyaluronic acid Untuk moisturizing gelnya Hydralog dia punya kandungan vitamin C juga dan aloe vera Dan rasanya tuh bener-bener syuting banget Karena teksturnya tuh gel yang bening Dan setelah kita apply selain syuting dia lumayan cepet meresap Jadi gak yang lengket-lengket gitu Semua produk Marina Expert Wet n' Glow tadi bisa kalian beli secara offline Ataupun online di official store-nya Marina di e-commerce kesayangan kalian Sekarang kita akan mulai ke tutorialnya Nah guys kalian bisa liat kondisi kulit aku Ini kan udah ada glowingnya ya Karena aku udah pake 3 produk biar bisa langsung mulai step makeupnya Karena kalo pake 3 produk ini tuh bener-bener Satu persatu harus ditunggu sampe meresap dulu Jadi biar gak terlalu memakan waktu Aku akan spill aja produk apa yang aku pake tadi Yang pertama ini aku pake Studio Tropic Original Priming Water Ini aku pilih yang normal twilight skin Supaya bisa ngejaga kulit aku tetep lembab tapi gak too much Dan ini kita tunggu sampe agak meresap Habis itu aku lanjut ke serum Untuk serum aku pake dari Charlotte Tilbury Ini tuh yang namanya Magic Serum Crystal Elixir Dan ini teksturnya cair banget Aku akan tunjukin kalian Aku pake ini tapi bukan daily ya guys Emang cuma untuk makeup wedding doang Tuh Dia cepet meresap tapi ninggalin glowing di kulit kita Nah setelah nunggu serumnya meresap Aku lanjut ke moisturizer Ini aku juga pake dari Charlotte Tilbury Namanya Magic Cream Dan ini aku juga sama pakenya untuk makeup doang Jadi bukan daily Tapi katanya ini bagus banget kalo dipake daily Bisa bikin kerutan memudar katanya sih gitu ya Dia warnanya putih dan teksturnya cream I'll show you guys Dia tuh lumayan kental creamnya Jadi kayak buat ngunci kelembapan gitu loh Jadi itu ketiga produk yang aku pake Nah untuk Charlotte Tilbury ini agak susah ya Kalo misalnya kalian mau beli harus just tip Paling deket kayaknya dia adanya di Singapura Kemarin sih kebetulan temen aku ada yang lagi di Eropa Jadi aku nitip dia beli dua produk ini Next aku akan pake warna peach Untuk color corrector di bagian under eye aku Dan area yang agak gelap Ini aku pake dari Nars Yang Radiant Creamy Color Corrector Yang punya aku nih shadenya light Dikit aja Segini dulu Terus harus langsung di blend ya guys Aku pake kuas disini Kalo didiemin dia cepet banget keringnya Kalo color corrector aku lebih suka blend pake kuas Jadi lebih Apa ya lebih banyak produknya yang Ke apply Kalo sponge kan lebih banyak yang terserap ya Dan kayak gampang dan presisi gitu Aku juga suka pakein buat netralin warna merah Jadi aku tau sebenernya warna merah itu Dinetralkan oleh warna hijau Berhubung aku gak suka color corrector yang warna-warni Aku cuma cocok yang peach Jadi aku pakein juga sedikit di area yang agak merah Tapi lumayan works gitu loh At least kayak dia lebih tone down si merah-merahnya gitu Terus bagian dagu sini kan ini agak gelap ya Jadi aku kasih sedikit Blend Nah ini warna kulit aku udah lumayan netral Sekarang aku akan pake eye primer dulu Soalnya eye primer itu lumayan mencerahkan Jadi kalo dipake setelah foundation Takutnya dia kayak ngerusak si foundationnya Kalo kita blendnya terlalu ke samping gitu Jadi aku suka pake duluan Ini aku pake dari Anastasia Beverly Hills Eye Primer Dan ini teksturnya cair guys Jadi pakenya dikit aja ya Dia lumayan cair Biasa aku taro disini dulu Karena aku gak mau dia terlalu putih Aku blend pake jari aja Sampai ke brow bone Setelah eye primer aku akan pake foundation Ini aku pake dari Makeup Forever Dan katanya sih ini kecintaan para makeup artis juga Untuk makeup in bright wedding Dan sebenernya sebelum beli ini Sehari sebelum Itu aku sempet belanja banyak di Nars Aku sempet story juga waktu itu Salah satunya yang aku beli itu adalah Dua foundation Nars Yang katanya itu bagus banget Untuk makeup wedding Terus awet walaupun keringetan Blah-blah-blah Tapi gak tau waktu aku trial pake itu tuh Kayak kurang nempel gitu loh Di kulit aku Jadi lebih kayak kegeser-geser terus gitu Dan aku menyesal banget beli itu Akhirnya besokannya aku Direkomen ini Terus aku liat reviewnya di Google Semua juga emang bilang Ini salah satu best foundation untuk wedding Dan akhirnya aku beli Dan aku pake hari H Dan emang bagus banget guys Jadi aku highly recommend this one Nah karena aku nikahnya itu outdoor Paginya kan panas-panasan Jadi aku pake Si Makeup Forever Aqua Seal juga Ini aku kasih kayak setetes doang Di foundationnya Terus aku mix Baru aku apply ke kulit Cuman berhubung hari ini Aku hanya tutorial buat kalian Aku langsung aja pake si foundationnya Tanpa Aqua Seal Ini sponge lembab ya guys Aku gak suka pake sponge kering Kalo apply foundation Dan aku akan mulai dari bagian sini dulu Tipis-tipis aja Semakin tipis sebenernya semakin bagus Untuk jangka panjangnya Kalo acara gitu Ini hasil pemakaian foundationnya Satu layer Dia kayak gini Dan aku cuma pake satu pump guys Udah cukup banget untuk semuka Dan dia gak oxidize di kulit aku Terus Satu layer aja Walaupun kita pake tipis Itu tuh udah bisa Meng-cover bekas jawat Terus redness Dan langsung merata banget Untuk layer yang kedua Ini aku cuma ambil kayak Setitik aja Dikit banget Ini aku cuma akan Apply di bagian yang Masih Menurut aku masih Agak beda warnanya Contohnya di bagian sini Ini masih ada Warna yang lebih gelap Dan redness Tap dikit Setelah itu Aku akan lanjut pake concealer Ini juga masih dari Nars Yang namanya Radiant Creamy Concealer Aku punya dua shades disini Yang pertama itu Yang lebih cerah Yang shadenya Light 2 Vanilla Yang satunya ini tuh Yang medium 1 Custard Aku pake yang light Ini juga aku langsung blend Soalnya aku pengen Hasilnya itu flawless Dan gak keliatan cakey Jadi aku gak mau Ditunggu kayak Sampai mengering dikit Baru di blend Itu kayak resiko banget Jadi biasa aku pake dikit Sini Terus aku langsung blend Pake beauty blender Yang sama tadi Dipinch Supaya lebih gampang Kalau kalian mau pake kuas Yang untuk Color corrector Tadi juga boleh Kemudian untuk bagian sini Yang agak gelap Nah kulit aku Di bagian sini Tadi kan yang agak merah ya Aku pengen warnanya Merata Jadi aku pakein Si concealer ini juga Terus kita blend Bagian pipi aku yang sebelah sini Udah bagus banget Menurut aku Tinggal bagian hidung sini Yang agak merah Aku perci dikit Sekarang yang hidung Pakenya dikit aja Terus aku akan highlight Bagian tengah sini Yang agak Merah-merah Aku udah selesai concealer Sekarang aku akan set Muka aku pake powder Aku pake Chanel Dan ini namanya Natural finish loose powder Punya aku yang nomor 20 Kalau gak salah Ini tuh yang shadenya transparan Yang aku kurang suka tuh Packagingnya guys Selain gede banget Sponsenya juga gede banget Tebel Jadi susah di-apply Karena dia bulet Dan Bagian sini Gak ada kayak tutupannya gitu loh Malah sekarang Banyakan brand local Yang udah pinter-pinter duluan Bikin ada kayak tutupannya gitu Supaya bedaknya Gak kemana-mana Tips pake loose powder itu Kalau bisa di-tap-tap Jangan digeser-geser Karena kalau digeser Itu hasilnya beda Sama kalau kita tap Jadi ini harus agak hati-hati ya Bisa bikin makeupnya gagal Atau bakal bikin makeupnya bagus Ini aku akan pake di under eye dulu Jadi aku tekan Pokoknya ini aku tap Di area muka Yang lumayan sering crack Atau yang rawan crack Kalian lebih tau Kalau misal Kalian tuh gampang Crack atau creasingnya Misal di bagian sini Nah itu lebih Dihatikan Bedaknya ini lumayan mahal Karena Chanel Tapi lumayan worth it Karena dia bisa Nahan minyak di kulit aku Terus bikin jadi kayak Poreless banget hasilnya Flawless Terus gak geser Foundation aku tuh Tetep bagus Sekarang yang terakhir Aku akan tap sisanya itu Di bagian eyelid Produk complexion yang aku pake Dari tadi tuh Bener-bener bikin kulit aku Hasilnya bagus banget Ini bener-bener Rasanya tuh kayak Second skin guys Bagus banget Terus pori-pori langsung Tersamarkan Padahal aku gak pake primer Yang untuk pori-pori Nah sekarang aku akan Timpa bedak lagi Supaya makin awet Ini Studio Fix Powder Plus Foundation Yang NC20 Cuma buat nge-set aja Supaya dia lebih awet Dan gak geser Untuk foundation Powder itu Aku sengaja pilih Yang agak cerah Jadi liat kulit aku Jadi lebih cerah Daripada sebelum makeup Jadi nanti pas aku Masukin blush on Contour Itu warnanya lebih bagus Compactionnya aku tinggal dulu Sampai disini aja Ini udah nge-set Aku akan pindah Ke alis dan mata dulu Sekarang aku akan Pake pensil alis Ini produk aku guys Creme Ultra Precision Drop Pencil Dan yang aku pake ini tuh Yang shade Earth Nomor 3 Sekarang aku akan Fokus isi di bagian Yang agak kosong Yang agak tipis Yang depan itu Usahain setipis mungkin Jadi ini kayak gini Aku ngisinya tuh Bener-bener di area Yang agak kosong aja Untuk yang keliatan Agak tebel Itu bulu asli aku Yang memang agak tebel Di bagian situ Supaya yang gelap Jadi lebih rata Sama yang lain Itu aku pake Benefit Ini sampe tulisannya Udah hilang Benefit Gimme Brow Jadi dia kayak Menturn down Si warna gelapnya itu Eyebrows aku udah selesai Sekarang aku akan Bikin eyeshadow Yang pertama adalah Base eyeshadow-nya Aku akan pake yang Warna nude Dan disini Aku pake Dior Dior Backstage Eye Palette Ini tuh yang Warm Neutrals Aku akan pake yang ini Diperhatikan Kalo eyelidnya itu Udah mulai creasing Bisa diratain dulu ya guys Terus dibedakin Baru dikasih eyeshadow ini Nah untuk bagian Bingkaian mata Itu aku akan pake Dari paletnya Chanel Ini Chanel Healthy Go Natural Eyeshadow Palette Yang Deep Yang akan aku pake Yang ini Ini warnanya Agak coklat muda gitu Ini aku pake kuas Dari Iris Yang lumayan kecil Tapi buat blending Fokusin di Outer Corner Terus kita perlahan Blend ke Bagian depan Untuk eyeshadow Sebenernya gak ribet sih guys Apalagi ini kan Yang morning look ya Jadi emang Aku bikin looknya itu Natural banget Soft aja Next Aku pake eyeshadow palette Dari Floracis Ini tuh Peony Exquisitely Carved Flower Pattern Eyeshadow Ini eyeshadow paletnya Emang bagus banget Bentuknya Dan warna yang akan aku pilih Adalah yang ini Ini aku pake Di Outer Corner Timpa warna yang tadi Tapi soft aja Dan ini lumayan Pigmented juga Berikutnya ini Untuk yang bagian Inner Corner Aku akan pake Yang keempat Dari kiri Dari kiri Bagus banget Apply dari bagian sini Sampai ke tengah Terus ke inner corner mata Nah ini kan Nah ini kan tadi Buat menghighlight bagian depan situ kan Sekarang aku akan kasih Kayak sedikit Shimmernya itu Pake yang ini Kayak gini Applynya juga Di bagian yang tadi Tapi Lebih di tap tap Aku blend dari sini Ke bagian atasnya Supaya dia Transisi dari coklat Ke warna cerahnya Tadi tuh Lebih smooth Yang bagian atas Udah selesai Sekarang aku akan Tambahin di bagian bawah Ini Pake yang Chanel tadi juga Kita mulai dari Bagian ujung luar Sampai ke tengah Sama kayak yang atas Aku akan pake Dua warna tadi Yang keempat Dan yang keenam ini Tapi aku langsung Mix pake kuas kecil Dan dipake Di bagian Inner corner Yang bawah ini Sampai ke tengah Jadi nyambung Sama warna coklat yang tadi Eyeshadownya udah selesai Sekarang aku akan Pake eyeliner Tapi Ini aku gak bikin Wing eyeliner ya Cuman buat Nisi waterline-nya Yang bagian dalam sini Supaya gak Keliatan putih-putih gitu Ini aku pake Inklot Yang warnanya coklat Nah terus aku akan Isi waterline-nya Kita tekan dulu Boleh pake cotton bud Ataupun jari Kayak gini Ini tuh bisa bikin Look-nya langsung Keliatan beda banget sih Apalagi kalo temen-temen Yang gak extension Bulu mata Kenapa aku gak mau Pake eyeliner Di bagian atas Eyelid Itu karena Aku pengen Eyelid aku tuh Kelopaknya tetep Keliatan tebel Jadi kalo misalnya Aku kasih eyeliner Tuh dia akan bikin Kelopak aku keliatan kecil Jadi aku lebih suka Eyelidernya tuh Di bagian dalam aja Supaya lebih natural Sisanya aku akan Kasih di bagian sini Tapi gak bikin wing Ya guys Cuman supaya Mataku keliatan Lebih panjang Terakhir untuk mata Karena aku udah Pake extension Jadi aku tinggal Pake mascara Di bawah mata Ini aku pake Browweed Yang Bottom lashes Dia lebih kecil Emang langsung Bagus sih guys Kalo pake mascara Bawah tuh Langsung hasilnya Kayak dolly eyes Banget Berikutnya Aku akan Kontur Muka aku Dulu Ini aku pake Dior Backstage Kontur palette Yang nomor 1 Dan aku Pake yang Warnanya Coklat muda Yang di bawah ini Mulai dari sini Jadi kayak Nyatu sama Eyeshadow aku Terus turun Ke bagian bawah Aku sukanya Kayak Shadow aja Jadi bukan yang Teges banget Garisnya gitu ya Plus minus ya Semuanya Kalo pengen Hasilnya natural Aku sih Lebih suka yang Kayak gini Tapi kalo kalian Pengen yang Hasilnya lebih Manglingin Terus yang Di foto tuh Pasti bagus Adalah ya Bikin yang Dia lebih garis Lurus gitu Pake yang Cream dulu Segini udah Oke banget Konturnya Kalo buat aku Nah sekarang Untuk bagian pipi Kalo buat wedding Pasti harus Kontur sedikit guys Kuas aku Copot guys Jadi tinggal Ininya doang Gak apa ya Aku pegang kayak gini Nah untuk contour Aku akan tetep Pake yang Dior Yang sama Kayak tadi Oke kita Mulai dari Bagian Sini Dikenain aja Sampai ke Headline-nya Supaya lebih Natural Terus Supaya gak Merusak Foundation Atau bedak Yang aku Apply tadi Aku lebih suka Agak di Tap-tap Terus gak usah Terlalu Diteken-teken Untuk bagian Sini Aku pakenya Tipis-tipis Juga Tapi arahnya Ke bawah Plus on Aku akan pake Produk lokal Ini dari SK Trio Goddess Cheek Palette Dan aku Akan pake Blast-nya Yang shade Aphrodite Sekarang aku Akan apply Di bagian Sini Lalu kita Blend ke Atas Warna Blast-nya Menurut aku Cantik banget sih Apalagi Kalo buat Wedding Muka aku Jadi seger Banget ya Warnanya Nah sekarang Aku akan Pake Highlighter Ini dari Palette Dior Backstage Glow Face Palette Yang nomor 1 Dan aku Akan ambil Yang shadenya Gold Yang ini Guys Soalnya kalo Di kulit Kayak lebih Bagus Ini sih Lebih natural Gitu Aku pake Quest dulu Tapi ini Aku mau Apply di Bagian Browbone Dan aku Mix sama Yang warnanya Agak putih Kalo untuk Browbone Liat ya Ini seblending Itu Ini Masih Highlighter Terbagus Yang aku Punya Si Dia kayak Blending Banget Tapi Partikelnya Tuh Gak yang Glitter Yang Dangdut Gitu Liatr Jadi aku Kalo Daily Juga Pakainya Yang Warna Gold Ini Dari Dior Palette Kalo Buat Rekomendasi Produk Lokalnya Highlighter Kalian bisa Coba SK Palette Yang ini Tadi Dia Tuh Emang 3 in 1 Warnanya Bagus Semua Menurut Aku Jadi Aku Pernah Pake Satu Palette Ini Waktu Aku Keluar Kota Itu Aku Cuma Bawa Ini Aku Nga Bawa Dior Dan Emang Bagus Banget Warnanya Highlighternya Juga Oke Banget Guys Sekarang Untuk Cheekbones Aku Kake Kuas Yang Bentuk Kayak Gini Kayak Mini Fanbrush Gitu Dan Yang Terakhir Untuk Dagu Makeup Udah Selesai Sekarang Aku Akan Set Semuanya Supaya Lebih Awet Pake Makeup Forever Light Velvet Air Shine Control Refreshing Spray Jadi Ini tuh Setting Spray And Now For The Last Part Ini Yang Paling Seru Aku Akan Pake Lipstick Tapi Sebelumnya Kita Bersihin Dulu Bibirnya Dan Bikin Supaya Keliatan Lebih Smooth Pake Dior Lip Sugar Scrub Sweet Exfoliating Balm Ini Aku Bersihin Pake Kapas Dulu Waktu Membersihin Bibir Itu Hati-hati Karena Bisa Kena Foundation Takutnya Nanti Kehapus Juga Caranya Tinggal Di Scrub Aja Dan Ini Boros Banget BTW Kayak Cepet Banget Abis Gitu Dia Ada Ada Warnanya Gitu Terus Aku Akan Lab Pake Yang Mice Lar Sisa Tadi Plusnya Dari Produk Ini Dia Bikin Bibir Kita Keliatan Kayak Warna Bibir Sehat Gitu Dan Ada Lembab Tapi Minusnya Adalah Kalau Kalian Fokusnya Pengen Ngebersihin Kulit Mati Ini Tuh Nggak Bisa Jadi Mending Kalian Cari Yang Bentuk Jar Terus Yang Buat Kita Oles Pake Jari Sendiri Untuk Lipstick Aku Pake Dari Marc Jacobs Jujur Guys Aku Tuh Udah Sampai Keliling Berapa Mall Hanya Untuk Mencari Satu Lipstick Yang Nudenya Paling Bagus Menurut Aku Yang Tonenya Nggak Terlalu Pink Tapi Nggak Terlalu Kuning Juga Dan Itu Emang Susah Banget Dapetin Aku Sempet Temu Di Beberapa Brand Tapi Selalu Kosong Mungkin Ada Empat Brand Yang Aku Cari Dan Dapet Warna Nudenya Itu Setelah Aku Swatch Disitu Mungkin Setengah Jam Lebih Pas Aku Tanya Ke SPG Ternyata Shade Yang Kosong Karena Emang Best Seller Banget Dan The Closest I Can Get Itu Cuman Yang Marc Jacobs Ini Satu Lagi Ada Yang Istilauder Tapi Itu Juga Bukan Yang Aku Pengen Sebenernya Jadi Yang Aku Pengen Pink Aku Pengen Itu Bener Bener Nude Yang Neutral Banget Gitu Dan Emang Susah Banget Sih Dapet Nya Guys Warnanya Kayak Gitu Ya kan Ini Masih Kayak Agak Mouth Gitu Walaupun Sebenernya Di Bagian Sini Tuh Dia Nude Guys Jadi Harus Agak Dimix Sama Beberapa Product Gitu Guys Aku Akan Pake Dulu Yang Ini Supaya Kalian Bisa Lihat Warnanya Ini Lipstick Aku Pake Tipis Aja Udah Keliatan Pink Banget Padahal Aku Pengen Nude Yang Mirip Sama Eyeshadow Aku Mix Sama L'Oreal Colorish Yang 640 Falling For Carmel Ini Kalo Dipake Sendiri Warna Aslinya Seperti Ini Ini Terlalu Kuning Tapi Kalo Dimix Sama Warna Pink Gini Dia Jadi Lebih Netral Kalo Udah Dimix Tapi Harus Tipis Benet Dia Akan Jadi Kayak Nude Warnanya Dan Karena Ini Masih Ada Sedikit Satin Aku Mau Pakein Bedak Dulu Disini Jadinya Dia Lebih Natural Gitu Dan Gak Terlalu Satin Terus Tinggal Aku Kasih Highlighter Dikit Di Bagian Keep it Go Jadi Itu Dia Guys Step By Step Makeup Wedding Aku Semoga Membantu Dan Semoga Kalian Juga Cocok Sama Produk Yang Aku Rekomendasi Satin Kalo Misal Kalian Gak Punya Produk Samaan Kayak Aku Kalian Bisa Coba Explore Aja Produk Yang Kalian Punya Dan Di Trial Beberapa Kali Sampai Emang Kalian Temu Yang Paling Best Buat Kulit Kalian Karena Belum Tentu Yang Aku Share Hari Ini Mau Yang Lokal Ataupun Yang High End Bisa Sesuai Sama Kulit Kalian Juga Jadi Balik Lagi Ubah Apa Look Nya Sama Kayak Gini Cuman Ditambahin Warna Smoky Aja Jadi Misalnya Dari Palette Yang Chanel Tadi Aku Ambil Yang Warnanya Ini Warnanya Lebih Gelap Dan Aku Mix Sama Yang Bagian Sini Untuk Bikin Efek Smoky Di Bagian Luar Terus Di Bagian Bawah Juga Sama Aku Pakein Bulu Mata Palsu Di Bagian Bawah Supaya Hasilnya Lebih Glam Buat Malem Itu Aja Sih Guys Kalau Misal Kalian Suka Sama Video Ini Jangan Lupa Like And I'll See you Guys On My Next Video Bye Bye